Melalui Maman Ardur Rahman, langsung memberikan long ball ke lini depan, dipotong oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Sementara kita lihat pemirsa Ezekiel yang dua selkan buasnya bola, kebalilah sediamankan bola oleh William Paceko. Ya, sementara kita lihat kartu kuning diberikan kepada Rudy Widodo tadi terlihat ya, Rudy Widodo sempat melakukan sliding terhadap Kim Jeffrey Kurniawan. Setiap langgaran keras kita lihat langsung kartu kuning, ya betul sekali, ada kontak yang sangat keras sekali, menghantar ankle dari Kim Kurniawan. Kartu kuning pertama di pertandingan ini bagi Rudy Widodo. Ya, yang tangan laman bisa kita lihat pemirsa bagaimana Rudy Widodo tadi melakukan langgaran terhadap Kim Jeffrey Kurniawan, tapi dengan semangat, sportifitas kita lihat bagi Rudy Widodo berusaha menghampiri Kim Jeffrey Kurniawan, nanyakan kondisinya, dan kita memang sekali lagi berharap bagaimana pertarungan ini adalah pertarungan adu strategi. 90 menit mereka melakukan rivalitas yang sangat tinggi, tetapi apapun yang terjadi tentunya hasilnya adalah untuk sepak bola Indonesia. Ya, karena bagaimanapun Rudy Widodo adalah pemain senior, dan termasuk pemain senior yang sudah mengambil kursus kepelatihan lisensi CAFC. Artinya, untuk seorang pemain senior dengan wawasan yang sudah berpengalaman dan ingin menjejaki karir sebagai pelatih, tentunya sikap-sikap sepak bola harus ada dalam diri Rudy Widodo. Masih mendapatkan perawatan, kalau kita sangat sikap pemirsa bagaimana Kim Jeffrey Kurniawan. Terima kasih telah menonton!